Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa semua dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali Pada kesempatan kali ini untuk Mengkaji atau melihat sebuah trik Operasi hitung perkalian Angka gembar yang mengandung akas 9 Dengan sangat cepat Tentu ya Ini akan mengugah Pemirsa semuanya untuk Mengetahui lebih lanjut Bagaimana kira-kira trik dan Strateginya Jadi yang dimaksud dengan Angka keempat disini adalah angka yang sama Yang mengandung angka 9 Misalnya 19 x 19 29 x 29 199 x 199 1999 dikali dengan 1999 Jadi nanti Ini yang akan kita kaji dalam kesempatan ini Dan Insya Allah nantinya kita akan mendapatkan Formula atau Semacam Rumus Yang nanti Ini dapat kita terapkan Jika kita dihadapkan pada operasi Hitung Bilangan yang Sudah saya sebutkan tadi Mari kita Perhatikan kembali ya Terkait dengan Apa yang telah kita bahas sebelumnya Misalnya ada Suatu operasi hitung ya Dalam hal ini Kita lihat 19 Kita kali dengan 19 Ini bisa kita uraikan Menjadi 19 ini kita tulis dalam 10 ditambah dengan 9 Begitu juga yang Satu lagi Kemudian Perkalian 2 suku Dengan 2 suku Maka dapat kita Jabarkan 10 dikali dengan 10 Kemudian Harusnya ini 9 dikali dengan 10 Nanti ada 9 dikali dengan 10 lagi Makanya disini langsung saya Tuliskan ya Seperti yang disampaikan kemarin ya 9 Ditambah dengan 9 dikali dengan 10 Ditambah dengan 9 dikali dengan 9 Jadi ini adalah Proses yang tadi Atau sama juga 10 dikali 10 Kemudian 10 dikali 9 Kemudian yang berikutnya 9 dikali dengan 10 Kemudian 9 dikali dengan 9 Karena ada 2 kali 9 dikali 10 Kemudian ditambah 9 kali 10 Maka saya tulis Lamentu seperti ini Sama saja Berikutnya Kalau kita Sederhanakan kembali ya 10 kali dengan 10 100 Kemudian kita Tambah dengan 9 tambah 9 18 dikali 10 180 Ditambah dengan 81 Kemudian Kalau kita Lihat hasilnya ya Itu adalah 361 Tentu Proses ini Sangat Panjang ya Kalau untuk Bilangan yang Kemarin Ya memang Cukup kita laksanakan Seperti ini Tetapi untuk Yang bilangan kembali ini Tentunya Kita harus berpikir Alternatif lain Di sini Maka ini yang Coba kita kaji Ini kita lihat dulu Kemudian Atau kita boleh Menggunakan Prosedur yang Sudah biasa kita Lakukan selama ini Yaitu dengan Cara bersusun Ke bawah Ada Cara bersusun Ke bawah Seperti yang tampak Berikut ini Kita lakukan dulu Misalnya 9 Dikali dengan 9 Ya 81 Kemudian Disimpan 8 Kan kita Menyebutkan itu Walau sebenarnya Yang disimpan itu Adalah 80 Kemudian 9 Dikali dengan 10 90 Ditambah 80 Makanya Jadinya 170 Makanya Ditulis 17 Sebenarnya itu Maknanya adalah 170 Kemudian 10 Dikali 9 Makanya sebenarnya Bukan 9 90 Makanya Di belakang 9 itu Ada 0 Harusnya Harusnya ditulis Tapi karena memang Itu yang disepakati Sebelumnya Maka Jadi seperti ini Sebenarnya itu nanti ada 90 Kemudian 10 Dikali 10 Makanya 100 Maka kenapa 1 itu berada di Deretan Atau di kolom Ratusan Karena nanti hasilnya Juga adalah 361 Tentu Cara ini Sudah sangat lazim Dan Saya berpikir bahwa Ada yang unik Dengan Angka ini Maka Dalam hal ini Kita perlu mencari Sesuatu Sehingga kita bisa Memangkas Dan Dari formula itu nanti Maka Akan kita jadikan Sebagai pola Untuk Bilang-bilangan Yang senis Yang memenuhi Baik Mari kita Kaji ya Coba kita Kaji ya 19 Kali 19 Jadi saya Mengarahkan Pemirsa Kedalam Sebuah Alternatif lain Jadi disini Saya kembalikan Kemakna Dasar Disini Saya mencoba Untuk Membuat Persamaan Yang setara Tetapi Itu dengan Tidak mengubah Makna Nah Seperti yang tampak Disini Bahwa Di bilangan 19 Yang pertama ini Saya jadikan 20 Maka Dia jadi 20 Kali 19 Biar setara Dengan Pernyataan Sebelumnya Maka disini Saya kurangi 1 kali 19 Kenapa? Karena saya Menambahkan Sebanyak 1 kali 19 Jadi Pernyataan Di kiri Dengan Pernyataan Di kanan Itulah Dua Pernyataan Yang setara Baik Yang kedua Saya Mencoba Untuk Memberikan Sentuhan Berikutnya Artinya 19 Yang kedua Itu Saya tambahkan Dengan 1 Jadi 20 Maka Ini menjadi 20 Kali 20 1 Kali 19 Setelah Saya Tulis Pengurangannya Kemudian Saya kurangi Lagi Dengan 1 Kali 20 Kenapa? Karena Tadi Saya Menambahkan Sebanyak 1 Kali 20 Jadi Sehingga Pernyataan Yang kedua Ini Juga Setara Dengan Pernyataan 19 Dikali Dengan 19 Maka Jika Kemudian Kita Mencoba Menyederhanakan Maka Akan Kita Peroleh 20 Dikali Dengan 20 Dikurangi Dengan 19 Ditambah Dengan 20 Jadi Ini Kemudian Jika Kita Sederhanakan Kembali Maka Bentuknya Akan Jadi 20 Dikali 20 Dikurangi Dengan 39 Ini Biar Mendapatkan Apa namanya Angka 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 Yang Memang Tidak Membuat Kita Terlalu Sulit Dalam Melihat Jadi Sebenarnya Ini Bisa Kita Tulis Dalam Bentuk Yang Sangat Mudah Untuk Kita Jermati Yaitu 19 Dikali Dengan 19 Itu Tidak Lain Sebenarnya 400 Dikurang Dengan 40 Ditambah Dengan 1 Artinya Nanti Ketika Kita Akan Menghitung Kita Cukup Mengurangi 400 Dikurang Dengan 40 Kita Tambah 1 Kenapa Jadi Biar Kita Sangat Sulit Kalau Harus Mengurangi Dengan 39 Tetapi Ketika Kita Mengurangi Misalnya 400 Dengan 40 Maka Kita Akan Mudah Menentukan Hasil Yaitu 360 Maka Nanti Tinggal Kita Tambahkan 1 Jadi 361 Jadi Maknanya 400 Dikurangi Dengan 29 Itu Sama Dengan Pernyataan Di bawah Hanya Di bawah Ini adalah Untuk Supaya Otak Kita Dengan Mudah Dapat Merespon Ini Adalah Salah Satu Formula Nanti Yang Akan Kita Gunakan Pada Saat Melakukan Operasi Hitung Perkalian Dengan Bilangan Kebar Yang Mengandung Angka 9 Jadi Ini Yang Saya Maksud Silahkan Pemirsa Semua Untuk Dapat Dicermati Dan Nanti Kita Akan Sama-sama Untuk Berlatih Baik Untuk Berikutnya Saya Akan Mencoba Untuk Mengajak Pemirsa Semua Untuk Melihat Lebih Jauh Jika Tadi Pada Puluhan Maka Sekarang Saya Akan Mengajak Ke Bilangan Ratusan Yaitu 199 Dikali Dengan 199 Dengan Prosedur Yang Sama Artinya Kita Manipulasi Di Sini Persamaan Di Sebelah Kanan Tetapi Nilainya Sama Dengan Pernyataan Di Sebelah Kiri 200 Dikali Dengan 199 Kan Awalnya 199 Itu Kan 199 Karena Saya Jadikan 200 Maka Disini Saya Harus Mengurangi Sebanyak 1 X 199 Berikutnya Yang kedua Saya Jadikan 200 X 200 Jadi Dari Pernyataan Semula Saya Sudah Menambahkan Sebanyak 1 X 200 Maka Disini Juga Dari Persamaan Tadi Saya Harus Mengurangi Lagi Dengan 1 Kali 200 Maka Ini Bisa Kita Tulis Menjadi 200 Dikali 200 Dikurang Dengan 199 Ditambah Dengan 200 Dapat Kita Sederhanakan Kembali 199 Dikali Dengan 199 Sama Dengan 200 Kali 200 Dikurang Dengan 399 Karena Masih Ada Mengandung Ada Sesuatu Karena 399 Itu Mendekati 400 Maka Nanti 399 Itu Sama Artinya Dengan 400 Dikurang 1 Maka Pernyataan Ini Dapat Kita Tulis Menjadi 40 Dari 200 Dikali Dengan 200 Dikurang 40 Kita Kurangi Dengan 400 Kemudian Kita Tambahkan 1 Kenapa Demikian Sebenarnya Tanpa Saya Buat Tanda Kurung Tidak Ada Masalah Cuma Disini Saya Buat Tanda Kurung Untuk Menegaskan Bahwa Nanti Yang Dalam Tanda Kurung Ini Dulu Yang Kita Lakukan Tanpa Saya Buat Tanda Kurung Juga Tidak Pengaruhi Makna Dari Operasi Hitung Jadi Kalau Sudah Seperti Ini 40 Ribu Kita Kurangi Dengan 400 Kan Sangat Mudah Artinya Kan 39 Ribu Ya Kan 39 Ribu Ya Jadi Ini 900 Jadi 39 Ribu Kemudian Kita Ini Kan Seribu Kenapa Karena Seribu Nanti Kita Kurangi 400 Jadi 39 Ribu Jadi Kita Coba Nanti Menulis Sedikit Disini Ya Untuk Kita Mengetahui Hasilnya Nanti Kita 40 Ribu Ini Ini Saya Uraikan Menjadi 39 Ribu Ya Ya Kan Ditambah Dengan Seribu Kenapa Jadi Nanti Maka Disini Menjadi Kita Menentukan 39 Ribu Kita Tambah Dengan Seribu Kita Kurangi Dengan 400 Kita Tambah Dengan Satu Ini Kan Supaya Mudah Kita Kurangi Jadinya Ini Adalah 600 Jadi 39 600 Satu Hasilnya Jadi Tujuannya Pernihara Sekalian Saya Pikir Mungkin Untuk Pemula Ini Akan Mungkin Bertanya-tanya Lebih Lanjut Ya Tetapi Bagi Yang Sudah Menggeluti Matematika Tentu Akan Sangat Memahami Prosedur Ya Yang Saya Tawarkan Disini Ini Tidak Lain Adalah Bagaimana Ketika Kita Ditantang Untuk Dapat Melakukan Operasi Misalnya Dalam Hitungan 10 Sekon Atau 10 Detik Maka Ini Sebenarnya Permisah Sekalian Dengan Prosedur Yang Sudah Ada Ini Sungguh Kita Akan Membutuhkan Mungkin 40 Sampai 50 Detik Bahkan Menit Bahkan Itu Dapat Bermenit Karena Kenapa Karena Sebenarnya Prosedur Umum Itu Itu Kan Berlaku Umum Tetapi Kadang-kadang Dalam Operasi Itu Ada Bilangan Bilangan Memang Dia Secara Khusus Ada Trik Dan Strateginya Sendiri Seperti Yang Sedang Kita Bahas Baik Pemirsa Semua Untuk Dapat Lebih Memahami Ini Maka Silahkan Kita Lihat Berikutnya Adalah Kita Akan Mencoba Mencoba Yang Pertama Sekali Adalah Disini Sudah Sudah Ada Beberapa Bilangan Yang Telah Saya Ajukan Disini Ini Tidak Lain Adalah Untuk Bagaimana Kita Melihat Prosedur Yang Tadi Itu Dapat Berkerja Disini Yang Pertama Adalah 29 Kali 29 Jadi Boleh Kita Tulis Dari Awal Tapi Kita Tidak Perlu Menulis Lagi Karena Kita Sudah Maka Ini Cukup Kita Tulis 30 Dikali Dengan 30 Ditambah Dengan Tadi Adalah Dikurangi Maaf Ditambah Dikurangi Dengan 59 30 Ditambah 29 Berikutnya Adalah 30 Dikali Dengan 30 Itu Adalah 900 Dikurang Dengan Berapa 60 60 Ini Seperti Tadi Ditambah 1 Sama 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 59 Ini Saya Jadikan 60 Sebenarnya Nanti Kita Kurangi 1 Karena Disini Kurang Maka Disini 60 Maka Kemudian Sama Dengan 900 Dikurang 60 Kalau Kita Tidak Memahami Maka Kita Bisa Menulis 800 Ditambah Dengan 100 Dikurang Dengan 60 Nanti Kita Tambahkan 1 Sama Dengan 800 Tetap Ditambah Dengan 100 Dikurangi Dengan 60 40 Ditambah Dengan 1 Jadi Sama Dengan 841 Jadi 29 Kali Dengan 29 Itu Tidak Lain Adalah 841 Maaf Ini Saya Uraikan Kembali Kemudian Kita Coba Ke 39 Kali 39 Itu Tidak Lain Adalah Saya Tulis Ini Masih Ada Pengurayan 40 Dikali Dengan 40 Kemudian Kita Kurangi Sebanyak 40 Ditambah Dengan 39 Tidak Lain Adalah 79 40 Kali 40 Itu Sama Artinya Dengan 1600 Kita Kurangi Dengan Kalau Sudah Saya Buat Kurung Seperti Ini Ini 80 Nanti Kita Tambahkan Satu Seperti Formula Yang Sudah Kita Temukan Jadi 1600 Ini Kan Kita Kurangi 80 Itu Sama Artinya Dengan 1520 Jadi Hasilnya Adalah 1521 Bagaimana Tentu Sangat Memudahkan Cuma Memang Bagi Pemula Ini Memang Harus Melihat Kembali Jadi Tidak Ada Masalah Silahkan Nanti Ditonton Video Ini Secara Berulang Kali Sampai Anda Benar-benar Dapat Memahami Maka Nanti Semakin Kesini Semakin Banyak Pemirsa Semua Mencoba Maka Pada Akhirnya Apa Yang Terjadi Mindset Kita Ini Akan Berubah Dari Kita Memerlukan Pencil And Paper Sebagai Tool Bagi Kita Untuk Dapat Mungkin Apa Namanya Untuk Mengoret-oret Disini Sampai Mendapatkan Hasil Bahkan Kita Nanti Dapat Memvisualisasi Di Dalam Memori Otak Kita Maka Kita Coba Berikutnya Ke 49 Kali 49 Itu Tidak Lain Adalah Dari 50 Kali 50 2500 Cuma Menulis Ini Aja Kemudian Kita Kurangi Sebanyak Ini Kan 1 Hampir 100 99 Ini Atau Dapat Saya Tulis Menjadi Yang Ini Menjadi 2500 Saya Kurangi Dengan 100 Harusnya Kurangi 90 Nanti Tinggal Saya Tambahkan 1 2500 Dikurangi Dengan 100 Berarti 2400 Kita Tambah Dengan 1 2401 Kemudian 59 Kali 59 Itu Tidak Lain Dari 60 Kali 60 Itu 3600 3600 Kemudian Kita Kurangi Sebanyak 60 Tambah 59 60 Tambah 59 Itu Adalah 119 Sama Dengan 60 Tambah 60 Dikurangi 1 119 Maka Nanti Adalah 3600 Kita Kurangi Sebanyak 120 Nanti Setelah Dapatkan Hasil Ini Kita Tambahkan 1 Maka Hasilnya Adalah Jadi 3600 Kita Kurangi Dengan Ini kan 3400 Berarti 3400 400 200 Kurang 120 Itu Adalah 81 Bagaimana Pemirsa Sekalian Tentu Apa 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 Kita Kaji Hari Ini Itu Adalah Bagian Dari Salah Satu Pendekatan Nanti Ketika Kita Menemukan Bilangan-bilangan Yang Yang Bercirikan Seperti Yang Yang Saya Sebutkan Jadi Nanti Kita Pemirsa Dapat Mencoba Kembali Bagaimana 299 Dikali Dengan 299 Kemudian 599 599 Dikali Dengan 599 Kemudian 1999 Dikali Dengan 1999 Saya Yakin Bahwa Formulasi Ini Akan Bekerja Untuk Bilangan-bilangan Yang Mempunyai Karakter Ridik Seperti Baik Pemirsa Semua Tentu Saya Pikir Ini Akan Menarik Jika Memang Benar-benar Kita Dalami Kita Kaji Kembali Karena Memang Sesungguhnya Di sini Ada Sesuatu Hal Yang Sangat Menarik Bagi Kita Setelah Mengkaji Bilangan Kembal Ini Yang Mengandung AK9 Jika Ini Memang Menarik Silahkan Untuk Di Share Kembali Jika Memang Ada Yang Silahkan Untuk Di Komentari Itu Sebagai Bahan Perbaikan Juga Bagi Saya Nantinya Baik Pemirsa Semua Untuk Lebih Memotivasi Saya Silahkan Berkenan Untuk Men-subscribe Menjadikan Pelanggan Karena Saya Akan Terus Untuk Menghasilkan Konten-konten Terkait Dengan Pembelajaran Matematika Yang Sangat Memudahkan Bagi Pemirsa Semua Baik Sampai Dini Saja Dulu Untuk Kegiatan Kita Pada Hari Ini Saya Akhiri Dengan Bila Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai